Pemirsa Anda warga Jakarta yang ingin mencoba naik MRT bisa melakukannya mulai pertengahan Maret ini, yakni rute bundaran HI Lebak Bulus sebelum resmi beroperasi pada akhir barat mendatang. Sejumlah infrastruktur dan fasilitas stasiun MRT sudah hampir rampuk. Bagi Anda warga Jakarta, kini Anda bisa mencoba moda transportasi masal warga Jakarta, Mass Rapid Transit atau dikenal dengan MRT. Sebelum diresmikan akhir Maret mendatang, pihak MRT memastikan akan melakukan uji coba secara penuh awal Maret ini. Saat ini sejumlah persiapan telah rampung hingga mencapai hampir 100 persen, mulai dari kesiapan kereta hingga sejumlah infrastruktur serta fasilitas di stasiun. Dirut PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan seluruh kegiatan konstruksi dan persiapan SDM telah hampir tuntas. Kita akan melaksanakan yang namanya full trial run, jadi uji coba operasi secara penuh. Dan seluruh proses kegiatan konstruksi, kegiatan teknis, persiapan SDM itu sudah kita tuntaskan. Anda lihat sekarang kondisi stasiun Bundaran HI dan juga teman-teman atau insan-insan yang akan mengawal stasiun, mulai dari stasiun manager, stasiun master, kemudian seluruh staff stasiun itu sudah in place. Stasiun MRT ini sudah dilengkapi dengan jalur flow penumpang yang tersusun dengan rapih, loket, lift, toilet, hingga beberapa fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas. Mulai dari 12 hingga 24 Maret mendatang, stasiun MRT mulai menerima kunjungan publik bagi masyarakat yang ingin melakukan uji coba MRT Jakarta fase 1 dengan tujuan Bundaran HI Lebak Bulus. Dari Jakarta, Repika Sibarani dan Andre Patikawa Ayus melaporkan.